Kutipan buku Statistic of Dream, sebuah memoir, yang ditulis Juhairi Juhairi Bapak, aku adalah putra yang paling bahagia, yang telah datang dari Bapak dan Ibu Karena dalam Bapak dan Ibu, aku mengalami perjalanan hidup yang terbaik Aku menjadi diriku sekarang ini, berkat Ibu dan Bapak Sebagai putra daerah Majalengka, Juhairi Muhtar, PhD, telah berhasil membawa harum nama Indonesia di kancah internasional Lahir dari keluarga sederhana di Desa Pinangraja, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Pria yang lahir pada 7 Oktober 1966, tumbuh dari keluarga yang sederhana Akan tetapi peduli akan pendidikan Juhairi Muhtar atau yang akrab di Sapa Ujang, beliau menempuh pendidikan di SD Negeri Soekaraja Kulon 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Haji Samuddin SAG MPDI Mengucapkan rasa bangga kepada alumni SDN Soekaraja Kulon 1 Yang lulusan tahun 1979 sudah sukses di negeri seberang Kami merasa bangga pernah belajar bersama di sekolah ini bersama beliau Semoga beliau tetap sukses, bahkan lebih sukses lagi Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Jatiwangi Di sana sudah terlihat bakat kepandayan yang terpendam dalam dirinya Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Jatiwangi, beliau melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Majalengka Beliau duduk di kelas IPA 3 Menurut teman-temannya, beliau jarang mencatat Akan tetapi, ketika ujian, beliau selalu mendapatkan nilai 10 dan nilai paling kecil 9 NEM beliau rata-rata mendapatkan nilai 9 Hanya bahasa Indonesia saja yang bernilai 7,5 Beliau juga sering dipercaya oleh gurunya untuk mengajar di kelas saat guru berhalangan hadir Lulus dari SMA, beliau melanjutkan pendidikan di IPB tanpa melalui tes Di masa perkuliahan, beliau juga aktif sebagai asisten dosen untuk mengajar kimia, matematika, dan pengantar statistika Untuk program S2 dan S3 diselesaikan di University of North Carolina, Shepard Hill, USA Begitulah kilas balik dari Bapak Johairi Muhtar, PhD Inilah keadaan Majalengka saat ini yang sudah beberapa tahun tidak dikunjungi oleh beliau Sekarang, putra-putri Majalengka tidak perlu menempuh pendidikan ke luar kota Karena di Majalengka sudah ada Universitas Majalengka Universitas Majalengka sudah berani bersaing dengan kampus-kampus yang berada di luar kota Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.